Berapa durasi yang normal saat berhubungan seks? Oke dokter Kita siap dengan pertanyaan berikutnya Aku juga belum tahu sih Jadi ini pas aku buka handphone langsung Pertanyaan yang kita pilih Berapa durasi yang normal saat berhubungan seks? Dan bagaimana memperpanjang durasi seks Seperti film dewasa Karena rata-rata film dewasa Sampai berjam-jam Waduh Ini kayaknya suka nonton Suka nonton Jadi komparasinya tuh Yang di film-film Jadi gimana? Jadi gini ya Kalau memang sampai 5 saat ini Untuk ada durasi Bukan seksual Yang nitinggal Pada saat durasi Kalau ada kata waktunya kurang dari 10 menit Menit berhubungan banget Tapi kalau waktunya sampai 30 menit Terlamanan Kemudian ada juga Subway yang akan lakukan tahun 2011 Subway ini juga menunjukkan bahwa Kalau ada kata kita gabungkan nih Dari play to play sampai durasi Maka rata-rata durasi yang dipilih oleh pasangan Sampai dengan 30 menit Itu dengan pergantian 13-16 menit Tapi memang yang Yang semua saya mengatakan disini adalah Durasi hubungan seksual Itu sebetulnya ditentukan oleh Kemampuan si pria Dalam mengendalikan hijab belasinya Jadi kalau dikata prianya Mengalami hijab belasinya Dan juga bagi wanita Mungkin tiap untuk mencapai uang Semoga untuk sudah selesai Tentang Kenapa Sangat tergangguh dari Pemantuan laki-laki Dengan kelihatan enjakulasinya Karena Kalau kita lihat Siklus responsual Itu ada perbedaan Antara laki-laki Kalau siklus responsual Laki-laki Itu Dia ada Di 4 fase 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 Kemudian Fase Bangkit Seksual Kemudian ada Fase Borges Nah Setelah itu Fase Resolusi Pada pria Jadi dengan Tentang Pernahnya usia Pada saat Dia sudah Mengalami Borges 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 Dia Membutuhkan Waktu Untuk Bisa Kembali Direksi Kalau usianya Selain Pertama Maka akan Semakin lama Dia Bisa Resolusi Karena Ini Yang Pertama 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 Yang Pertama Fase Y Pertama Nah, jadi apa yang saya sampaikan disini adalah bahwa sampai dengan saat ini kelasi itu bahwa seksual yang disepakati oleh film medis. Kalau kita hanya menghitung dari pada saatnya peniterasi, itu 7 hingga 30 menit. Tapi kalau dikata kita hitung, kayaknya pro-play sampai dia selesai, itu rata-rata 30 menit saja. Jadi, jangan menghadirkan film-film biro. Jadi, berbeda di antara ekspektasi dan realitas. Film-film biro itu pasti ada angkat, ada yang tinggi atas sebagainya. Kayak itu lebih menarik ya, kalau cuma sebentar kan, tidak terlalu kenyataan. Daripada film-film biro, lebih baik untuk kita, karena edukasi pendidikan seksualitas. Catat, lebih baik tonton channel Youtube Panyai Dokter Plus. Karena tujuannya, untuk kesehatan dan fungsi, dan kesehatan seksualitas. Jadi, jangan membandingkan. Lebih baik kita cari tahu sesuai dengan medis ya, tanpa hoax. Bagaimana, Sobat Lifestyle One? Dengan jawaban dari dokter lingkau, jangan lupa dong sampai like, subscribe, dan share ke semua akun sosial yang teman-teman sampai bertemu lagi. Oke, terima kasih. Bye-bye.